warung sudah mampir adanya cuman salad dan juga salad dressing dan teh teh hangat silahkan mencoba musik 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 assalamualaikum jumpa lagi bersama rosida hari ini aku akan meng-share ke teman-teman semuanya membuat makanan serba mudah serba mentah ini yaitu salad salad apa salad sayur campur-campur ada bayam timun buncis dan yang pasti telur ya setidaknya saya membutuhkan 2 butir telur sehari ya dan yang paling bagus aku rebus jadi mudah ya oke ini sebelum aku lanjutkan aku akan merebus ini buncisnya dulu kok buncis iya ini buncis enak loh dibuat salad mau dimakan mentah juga oke tapi saya rebus bentar aja ini dari kebun belakang teman-teman ya jadi sedikit seporsi untuk merebus buncis rebus air dan kasih minyak serta sedikit garam masukkan buncisnya dan ditutup rebus sampai mateng dan ini untuk saladnya saya perlu bayam jika teman-teman ada cabbage bisa gunakan cabbage dan juga celery atau seledri ini bayamnya english spinach ya bayam yang bisa dimakan mentah bisa juga dimasak ini sayuran apa aja yang bisa kalau gak ada bayam bisa gunakan gobis wortel ya wortel juga oke dan ini timun timunnya aku potong-potong yang seperti aku bilang tadi jika ada seledri silahkan juga ini masukkan sini kalau ada juga tauge oh ya kalau ada ini daun ketumbar ya daun ketumbar mentah dan tomat yang pasti ini tomatnya dari kebun belakang juga jadi serba dari kebun sendiri ya teman-teman jadi seger cuman 4 buah dan ya pasti ini paprika atau kejen ini agak pedes pedes gimana gitu juga agak pakai cabai juga oke teman-teman dan ini redis ya redisnya dipotong kecil-kecil tipis-tipis bukan kecil-kecil tipis-tipis jika suka mau bawang merah yang bawang merah besar itu juga oke ya ini dia hmm cakep oke ini dia teman-teman telurnya sekarang tinggal bikin salad dressing ya nah ini udah ditiriskan airnya dibuang bilas dengan air dingin ya biar tetap iju ini pun jesna taruh sini sekarang membuat salad dressing saya menggunakan lemon jika tidak ada lemon teman-teman bisa gunakan cuka cuka apple juga oke lemonnya ukuran seberapa terserah pokoknya yang biasanya ukurannya 50-50 dengan minyak minyaknya minyak olive oil ya ini minyak extra virgin olive oil saya kasih sedikit garam black pepper ini maple syrup jadi biar agak ada manis manisnya dikocok dan yang pasti aku orangnya aneh akan kukasihkan sedikit sambal jika teman-teman tidak ada maple syrup bisa diganti dengan honey dan ini sambalnya sambal sambal rebus jadinya mantep ya itu jadi pekat oke deh dan yang pasti akan aku kasih kruton kalau tidak ada kruton bisa pakai roti roti Perancis atau apa gitu oke deh nah teman-teman jika tidak mau pakai telur teman-teman bisa gunakan dada ayam rebus ya dada ayam rebus yang udah pernah aku share kalau tidak bisa dengan ikan salmon kukus atau ikan lainnya yang dikukus jangan digoreng nah silahkan dicoba kalau enggak juga bisa dengan tuna ya oke selamat dicoba apa aja yang ada mau kacang panjang mau tauke bisa sayuran mentah dimakan gini mantep sekali selamat menikmati apa yang kurang ya ini pakai beef stick enak banget ya next time bismillahirrahmanirrahim boncesnya mantep seger soalnya kan baru metik ya telurnya telurnya pas enggak enggak keras kan ngerebusnya sebentar terus direndam terus direndam air dingin jadinya gampang terus tetap lembut gitu jahat tomatnya 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 mantep oke kecinya pepper pedes juga itu kecinya kalau dressingnya manisnya enak banget oke teman-teman silahkan dijoba dan jumpa lagi dalam video selanjutnya bye sub indo by broth3rmax